Intro Langkah kusma telah Tidak jalan menyusuri Mohon tidak mandi di keramaian kota Hati minum lemaran kerja ditolak Enggak tahu kenapa kurang syaratnya Hai teman-teman Alinea, kembali lagi di Alinea Speak Up Kali ini kita akan bahas mengenai pendidikan dan ketanaga kerjaan Nah, habis ini kita akan keliling untuk nanya teman-teman Alinea di sekitar sini Tentang pendidikan dan ketanaga kerjaan itu sendiri Mau tahu gimana kelanjutan videonya? Ayo ikutin terus Mbak, mau wawancara kerja juga ya? Iya mbak Oh oke oke Pembahannya sendiri? Iya nih sama Eh, ada teman Alinea ya Teman Alinea tau gak kalau misalnya pendidikan dan ketanaga kerjaan itu Jadi salah satu tema dari debat ketiga Cawapres pada 17 Maret nanti Makanya pantengin terus video ini ya Mbak, maaf, tadi namanya siapa? Anissa Oh, siapa? Dante Oh, di luar sana mana? Dari ilmu komunikasi nih mbak Luar sana Saat ini pemerintah sudah banyak menyediakan program pendidikan untuk masyarakat Indonesia Tapi sudah benar-benar efektif belum ya? Wah, soalnya lumayan susah juga nih Nomor satu Pilih skill yang baik atau pendidikan yang tinggi Menurut saya skill yang baik karena skill yang baik itu bisa membuat pendidikan yang tinggi untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain atau pelajar-pelajar yang lain Kalau menurut saya dua-duanya itu perlu ya karena kalau misalnya kita mempunyai pendidikan yang tinggi tapi kita tidak mempunyai skill yang bagus itu sama aja sih menurut saya Kalau menurut saya sih skill yang baik ya karena kalau misalnya pendidikan itu belum tentu bisa menjamin skill yang tinggi Dua-duanya karena menurut saya tanpa adanya skill pendidikan itu tidak akan berjalan Menurut saya skill yang baik Penting ya karena Indonesia ini banyak tekanan mental dari segi apapun itu makanya Indonesia harus mempunyai peningkatan mental supaya menjadi bangsa yang kuat Menurut saya penting karena pendidikan karakter di pendidikan itu itu membangun karakter sendiri bagi diri sendiri di dalam peninteraksi dalam masyarakat Penting, sangat penting karena dari mulai kecil ya harus bisa menemukan pendidikan karena supaya menjadi orang yang sukses ke depannya Pendidikan karakter itu bisa membuat kita itu belajar untuk ke depannya gitu Sangat penting sih pendidikan karakter itu karena bisa membantu seseorang bisa menjadi lebih sukses Kalau untuk dari SD sampai SMA menurut saya itu terlalu berat ya Itu terlalu banyak mata pelajaran yang menurut saya nggak terlalu kepake gitu Berat sih karena tuntutan sistem pendidikan di Indonesia itu menuntut untuk orang terus belajar-belajar tanpa harus mengetahui skillnya terlebih dahulu Dengan adanya kulikulum 2013 karena saya sudah merasakan itu lumayan berat Cuman banyak impact, banyak hal yang baiknya yaitu kayak bisa ngomong depan umum, banyak presentasi itu sih Menurut saya itu sesuatu hal yang baik karena banyak orang yang tidak mampu tapi pintar dan ingin kuliah Jadi mereka bisa memanfaatkan kartu itu untuk kuliah Menurut saya perlu untuk orang-orang yang maaf tanda kutip kurang mampu gitu Agar mereka bisa melanjutkan kuliah dan tidak menjadi pengangguran Sangat perlu sih karena seorang siswa itu harus bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi agar menjadi sukses ke depannya Perlu Alasannya karena untuk bisa orang-orang juga bisa kuliah kayak gitu bisa meneruskan pendidikannya Salah satu ukuran keberhasilan suatu pemerintahan adalah terciptanya banyak lapangan kerja Katanya semakin banyak lapangan kerja yang tercipta maka tingkat ketimpangan pendapatan dan kemiskinan akan berkurang Tapi itu benar gak ya? Valery Silahkan perkenalkan diri Selamat siang semuanya, nama saya Valery, saya lulusan dari Universitas Gapura Raya Saya itu orang yang baik, saya ulet, rajin kerja juga, jujur Terus saya suka kasih makan kucing di jalan gitu kalau saya lewat Terus saya juga hobi bikin thread sih di Twitter Stop Kebanyakan itu juga Oke, kita mulai pertanyaannya ya Menurut kamu mudah gak sih cari pekerjaan di Indonesia itu? Kalau menurut saya sih Menurut saya sih gampang-gampang susah lah ya Kayaknya lebih gampang nyari jodoh ya Untuk saat ini lebih mudah lah ya Banyak banget lapangan pekerjaan tergantung dari orangnya sendiri Kalau zaman sekarang sih lumayan susah ya Pak Apalagi lulusan SMK gitu Kalau sesuai dengan bidang dan keahlian sih sebenarnya lebih baik Cuman kalau yang saya tahu sih Mencari pekerjaan sekarang harus bailing ya Sesuai dengan keinginan? Semua orang pengen ya sesuai keinginan Cuman ya actually kalau misalkan kita yang saat ini Pastinya sesuai yang udah ada aja Untuk saya pribadi sih sesuai keinginan Saya sih nyarinya yang sesuai keinginan saya lah Biar gak stress ya pas kerja Ini mungkin kantoran Kalau bisnis belum kepikiran Kantoran Alasannya supaya apa yang kita pelajari dulu di pendidikan Dipakai dengan baik disini Bisnis lebih ke passion kali ya Sekarang saya lebih di kantoran dulu Mungkin selanjutnya bisa ke bisnis Perusahaan ideal itu kalau punya sumber daya manusia yang cukup Tenaga ahli yang kompeten di bidangnya Terus transparansi keuangan yang baik Punya visi ambisi dan yang sama Menurut saya sih yang gajinya sesuai Sama apa yang saya kerjain lah ya Seenggaknya ada uang-uang lembur gitu lah Ya saya sih sekarang lagi bergerak di bidang agensi Kreatif agensi yang menurut saya sekarang sih udah proper sih Udah oke Nah ini dia yang ideal menurut saya ya seperti ini Valery Selamat ya kamu bergabung dengan kita Terima kasih banyak Wak Terima kasih Mak Terima kasih Mak Terima kasih Mak Terima kasih Nah teman-teman Alinea Gimana tadi menurut kalian soal video kita Kalau kalian punya pendapat Mengenai pendidikan dan ketenaga kerjaan di Indonesia Jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar di bawah ya Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe ke channel ini Oke sampai ketemu di Alinea Speak Up berikutnya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya